Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan mereview berapa sih gaji youtuber pemula 1 bulan semenjak dimonetisasi ya teman-teman nah jadi seperti yang kamu ketahui kan aku punya channel ini namanya Investor Habit disini aku udah mendapatkan sejumlah 1.824 subscriber ya teman-teman ini udah sekitar dari kalau nggak salah dari bulan 10 atau bulan 11 tahun lalu dan ini udah sekitar 4-5 bulan ya teman-teman dan sekarang kita udah punya 1.800 subscriber jadi aku pengen berterima kasih banget sama teman-teman semua yang udah subscribe ke channel ini ya nah kalau misalnya kita lihat perkembangannya kamu bisa ke socialblade kemudian kamu tinggal masukin channel yang pengen kamu cek ya teman-teman disini aku masukin channelku sendiri channelku namanya Investor Habit Official nah kalau misalnya kita lihat kebawah disini aku udah memiliki pertumbuhan subscriber sekitar puluhan dalam sehari ya teman-teman sehari bisa dapet 30, 40, kadang cuma 10 tapi nggak apa-apa walaupun pertumbuhannya mungkin nggak secepat itu tapi aku udah seneng banget karena ini udah jauh lebih cepet ketimbang pas awal aku bikin channel ya teman-teman awal aku bikin channel tuh sebulan cuma mungkin nambah berapa orang kadang juga nggak sampai 100 nih kalau misalnya kamu lihat disini awal kali aku bikin channel tuh per minggu cuma nambah segini teman-teman seminggu cuma nambah 10 seminggu nambah 30 kemudian pertambahannya semakin lama semakin cepat sampai sekarang sehari bisa nambah lumayan ya teman-teman dan disini kalau misalnya kamu lihat kenapa disini ada minus ini minus ini karena aku sempat nge-delete sebagian video dari channelku kalau kamu perhatiin kan videonya dulu ada 400an sekarang udah tinggal 100 karena yang aku delete itu kebanyakan video short semua ya teman-teman kenapa video shortnya aku delete? ini tujuannya supaya feednya lebih rapi dikit sehingga bagi teman-teman yang hampir ke channel ini kalau kamu pengen belajar soal investasi atau soal digital marketing lebih mudah bagi kamu untuk mencari video ya kalau sebelumnya kan aku upload banyak banget short nah jadi aku udah mutusin shortnya itu mungkin nanti aku update-nya di tiktok aja ya teman-teman atau di platform lain seperti snack video dan lain-lain buat yang YouTube mungkin aku masukin ke video-video panjang aja ya teman-teman nah makanya disini kalau kamu lihat disini ada minus 90.000 ini karena videonya semua aku hide makanya disini 90.000 minus ya teman-teman dan disini aku sehari aku mendapatkan sekitar 2.000 view nah jadi yang bisa aku simpulkan dari channel ini channel ini saat ini udah berkembang ya teman-teman karena udah didukung dari algoritma algoritma udah dorong videonya sendiri udah di push video sendiri sehingga channelnya bertumbuh jadi yang penting aku hanya perlu selalu upload dan selalu kasih info ke teman-teman mengenai investasi update-update mengenai platform investasi dan lain-lain ya teman-teman nah kalau misal kamu pengen lihat milestone YouTube ku ini milestone ya teman-teman dari tanggal ini aku buat channelnya tanggal 17 April 2013 kemudian video pertama tanggal segini berarti di September 2021 ya teman-teman cuma di awal aku cuma upload short doang terus aku bikin video serius tuh mulai di tanggal 4 November sampai hari ini ini di 12 Maret udah 1800 subscriber ya teman-teman mungkin channelnya bertumbuhnya termasuk gak terlalu cepet tapi bagi aku pribadi aku udah seneng banget ya teman-teman karena channel ini setidaknya bisa membantu orang mengenai investasi kemudian 14 Januari 500 subscriber pertama dan pada akhirnya aku berhasil diterima monetisasi ini di tanggal 15 Februari ya teman-teman jadi aku ngajuin monetnya 3 hari sebelumnya proses monetnya selama 3 hari jadi 3 hari itu ditinjau dulu nah kalau kamu pengen lihat proses monetisasi ini seperti ini ya pertama kamu penuhi syarat dulu syaratnya ya itu yang pernah aku sebutin 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber kalau kamu udah menuhi syarat itu nanti kamu bisa ajoin monetisasi nah setelah kamu mengajukan monetisasi itu nanti kamu bakal disuruh baca syaratan ke tuan terus kamu udah kamu baca kamu tinggal okein kemudian kamu diminta untuk membuat akun Google AdSense ya teman-teman nanti aku bakal tunjukin akun Google AdSense disini setelah itu kamu juga perlu submit teks dokumen ini untuk keperluan pajak nanti kamu juga bisa masukin NPWP kalau kamu nggak masukin NPWP nanti kena potong 30% kalau masukin NPWP kena potongnya 10% kalau nggak salah kemudian langkah berikutnya adalah kamu harus add payment method ya teman-teman add payment methodnya adalah kamu tambah metode pembayaran yang bakal digunakan untuk nanti transfer gaji kamu dari Google AdSense dari YouTube ke kamu ya teman-teman nah itu kamu bakal addnya di Google AdSense ini nanti aku bakal tunjukin gimana caranya ini juga perlu verifikasi verifikasinya adalah dengan cara nanti kamu dikirimin kode ke bank kamu kemudian yang terakhir adalah masukkan pin Google AdSense ini ya teman-teman jadi ini sejak tanggal 19 ini aku udah ajuin pin dan pinnya itu kalau nggak salah dikirimnya 2 hari setelahnya jadi 19 aku ajuin tanggal 21 dikirim sampai saat ini aku belum menerima pinnya teman-teman kalau misalnya udah terima nanti aku tinggal masukkan kode tersebut ke akun Google AdSense baru aku mulai bisa menerima gaji dari YouTube nah kalau misalnya kamu pengen lihat gajiku berapa kita ke YouTube Studio kamu bisa ke website studio.youtube.com kemudian kamu ke bagian analitik ini ya teman-teman nah di sini kamu bisa atur kamu pengen lihatnya selama berapa hari terakhir last 7 day atau last 28 day tapi karena pada kali ini aku pengen mereview 1 bulan pertama berapa gajiku jadi aku aturnya ke last 28 day ya teman-teman jadi 28 hari terakhir aku mendapatkan 86.000 view, 4.200 jam tayang, 800 subscriber baru ya teman-teman nah kalau misalnya kamu lihat di sini kenapa viewku naik turun ini? ini karena ada shorts ya teman-teman jadi awalnya aku kan post banyak shorts jadi viewnya lumayan ya teman-teman terus kemudian aku tutup semua shortsnya jadi sekarang aku per hari hanya mendapatkan sekitar 2.000 view tapi shorts ini nggak gitu ngaruh ke Google AdSense shorts ini nggak gitu ngaruh ke pendapatan kita karena penghasilan kita itu dari video yang panjang yang ditonton oleh orang ya teman-teman karena kalau shorts itu kan masih belum ada iklannya kalau misalnya video panjang setiap kita sebelum mulai video atau di tengah video atau di akhir video kan ada iklannya iklan itulah yang akan menghasilkan kita uang nah kalau misalnya kita ke bagian estimated revenue ini ya teman-teman pertama kali mendapatkan dollar pertama ku itu di tanggal 14 Februari yaitu hadiah Valentin dari YouTube ya teman-teman bukan dikasih hadiah oleh pacar malah dikasih hadiah oleh YouTube teman-teman dikasih uang nah aku di sini dapat dollar pertama ku kemudian di hari-hari berikutnya dollarnya semakin bertambah, bertambah, bertambah tapi ini sifatnya naik turun ya teman-teman jadi yang namanya penghasilan youtuber itu nggak pasti teman-teman kalau misalnya kamu lihat nih akalnya naik, 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 kadang turun, kadang naik, kadang turun ini tergantung view yang kita dapat dan tergantung pengiklannya nah sampai belakangan ini kebanyakan aku mendapatkan sekitar 70 ribu dan 80 ribu ya teman-teman kalau kamu lihat hari Sabtu, Sabtu, tanggal 5 Maret dapat 80 ribu 78 ribu, 78 ribu, 76 ribu, 79 ribu dan terakhir adalah 2 hari lalu yaitu di hari Kamis jadi datanya ini nggak bakal masuknya secara live tapi datanya bakal masuk sampai 2 hari sebelumnya ya teman-teman kalau misalnya ini hari Sabtu maka datanya bakal ada sampai hari Kamis nanti di esok harinya, di hari Minggu, datanya bakal ada sampai hari Jumat karena YouTube butuh waktu beberapa hari untuk memproses datanya jadi kalau kamu pengen lihat berapa gajiku selama last 28 hari ini ini ada sekitar 1.566.000 ya teman-teman tapi ini ditambah beberapa hari lagi karena kan ini 28 hari jadi mungkin ditambah 2 hari lagi ya mungkin sekitar 1.650.000 mungkin sekitar segitu ya teman-teman dan ini kan nanti masih belum dipotong pajak dan juga ini masih angka estimated revenue jadi estimated revenue ini bukan angka yang pasti ya teman-teman nanti pas kita terima di saldonya itu mungkin akan sedikit berbeda entah lebih banyak atau lebih dikit yang pastinya mungkin akan berbeda dari angka ini ya teman-teman mungkin beda-beda dikit kalau menurut review-review yang udah aku nonton dari video di channel lain ya teman-teman berarti dengan aku mendapatkan sekitar 2.000 view aku sehari mendapatkan sekitar 70.000 rupiah nah kalau kamu ke bagian revenue ini disini kamu bisa lihat RPM dan juga CPM kamu ya teman-teman CPM itu simpelnya adalah berapa biaya yang dibayarkan oleh pengiklan setiap 1.000 tayangan video kamu istilahnya itu adalah pendapatan kotor kita sedangkan RPM itu adalah pendapatan bersih kita jadi RPM itu adalah simpelnya berapa banyak pendapatan yang kita dapat setiap 1.000 view pada video kita ya teman-teman nah disini kalau misalnya kita lihat last 7 day RPM ku itu sekitar 38.000 ya artinya setiap 1.000 tayangan video di channel ini aku mendapatkan 38.000 nah karena aku biasa perhari mendapatkan sekitar 2.000 view maka angkanya adalah sekitar 2 kali angka ini ya teman-teman yaitu 76.000 ya sekitar 75.000 bener kan kalau misalnya kita cek di penghasilan kita ya angkanya sekitar 75.000 jadi gitu ya teman-teman cara ngitungnya tinggal RPM kita dikalikan dengan view kita simpelnya sih seperti itu ya teman-teman cuman masih ada metrik-metrik lainnya tapi simpelnya seperti itu nah kalau misalnya kamu pengen cek video mana yang menghasilkan paling banyak untukku video yang paling banyak menghasilkan uang untukku adalah video yang memiliki view paling tinggi di channelku ini ya teman-teman yaitu video ini video ini disini aku membahas tentang tutorial cara investasi di bibit nah kalau misalnya kita klik ke video ini kemudian kita cek analitiknya ini kamu bisa lihat dari satu video ini aku mendapatkan 570.000 dan yang membuat aku senang adalah sampai saat ini video ini masih ditonton teman-teman ini kalau kamu lihat 48 jam terakhir atau alias 2 hari terakhir video ini masih ditonton 1200 orang berarti sehari masih nambah 600an view ya teman-teman dan video ini akan terus menghasilkan uang selama video ini tetap ditonton orang itulah yang aku suka dari YouTube teman-teman dimana YouTube ini adalah salah satu sumber passive income juga buatku lumayan kan teman-teman kita nggak ngapa-ngapain passive income nya dapat segini cuman ya mungkin kita tetap perlu upload video itu tujuannya supaya channel ini bisa tetap terus berkembang ya teman-teman dan juga dengan aku upload video kan lebih banyak orang yang bisa terbantu soal investasi nah sebenarnya aku dari investasi aku menghasilkan jauh lebih besar ketimbang angka ini teman-teman tapi aku tetap lebih senang menghasilkan uang dari YouTube ini karena di YouTube ini kita bikin video yang kita suka terus kemudian kita dibayar atas itu ya teman-teman udah kita bahas sesuatu yang kita suka bikinnya sesuka kamu punya kebebasan mau upload video kapanpun mau bikinnya weekend mau bikinnya pagi, siang, malem mau uploadnya kapanpun kamu atur sendiri jadwalmu istilah ini berbeda dengan pekerjaan yang fix ya teman-teman disini kan sifatnya bebas banget dan kamu dikasih kebebasan untuk kenapa apapun dan kamu dibayar atas hal itu dan aku jauh lebih suka hal ini ya teman-teman makanya aku tetap sejauh ini aku tetap selalu rutin untuk mengupload video nah tapi penghasilan dari para YouTuber itu itu juga bisa berbeda tergantung dari channel kita teman-teman kalau misalnya kita lihat kan RPM aku disini sekitar 38 ribu CPMnya 63 ribu 63 ribu itu kalau dalam dolar mungkin sekitar 4 dolar sekian ya nah CPM ini tinggi rendahnya itu biasanya ditentukan oleh niche dari suatu channel kalau misalnya channel yang akan membahas suatu topik tertentu itu bisa jadi CPMnya bisa lebih tinggi ketimbang channel lain contohnya kalau misalnya channel di bidang entertainment itu mungkin CPMnya bisa lebih rendah ketimbang channel di bidang teknologi kemudian channel keuangan itu bisa kasih CPM yang lebih tinggi ketimbang channel-channel tipe mungkin masak atau yang lain atau makeup kenapa? karena itu semua tergantung dengan pengiklannya teman-teman pengiklannya kan kalau misalnya topik keuangan otomatis yang beriklan di sana juga iklan-iklan yang bersifat keuangan di mana kalau misalnya produk keuangan pasti mereka udah punya budget yang lebih besar untuk marketing ya teman-teman itu yang menyebabkan biasa kalau kamu bahas soal keuangan kamu bahas soal teknologi itu bisa lebih tinggi kalau teknologi kenapa tinggi? karena setau aku banyak juga transaksi yang bakal terjadi di sana teman-teman kalau misalnya orang review suatu teknologi orang review suatu produk misalnya HP, laptop, apa segala macam kan biar itu membuat orang jadi pengen beli ya teman-teman di mana di situ ada terjadi suatu transaksi otomatis pada akhirnya CPMnya bakal bisa lebih tinggi nah kalau misalnya kamu pengen CPMnya tinggi kamu bahas sesuatu yang berhubungan dengan keuangan itu biasanya tinggi ya teman-teman cuman di sini aku bikin channel keuangan bukan karena aku ngincar uangnya bukan karena aku ngincar CPMnya ini bonus ya teman-teman aku juga senang dapat uang dari sini tapi emang karena pada dasarnya aku senang melakukan yang namanya investasi makanya di channel ini nama channel aja Investor Habit di mana yang ditekankan adalah kebiasaanku dalam berinvestasi di mana setiap bulan aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku ya teman-teman dan ini udah aku rutin lakukan selama beberapa tahun belakangan ini nah kalau misalnya kamu buka ke Google AdSense kamu ke bagian payment ini teman-teman nah di sini kamu bisa lihat biasanya itu katanya sekitar tanggal 10-14 pasti uang dari YouTube ini bakal ditransfer ke Google AdSense ini nanti dari Google AdSense inilah baru uang kita bakal ditransfer masuk ke rekening kita nah kalau misalnya kamu lihat di sini aku udah memiliki balance sekitar 776 ribu ya teman-teman di Google AdSense ini katanya sih kalau misalnya di Google AdSense ini ini baru angkanya nanti sesuai dengan apa yang akan ditransfer ke channel kita jadi kalau misalnya di YouTube Analytics ini masih angka estimated tapi kalau misalnya yang udah di sini ini udah angka yang bakal nanti ditransfer ke kita ya teman-teman dan saat ini aku udah memiliki balance sebanyak 776 ribu nah tapi teman-teman di Google AdSense ini ada yang namanya payment threshold ini artinya adalah batas minimum di mana dana kita bisa ditransfer di sini batas minimumnya adalah 1.300.000 rupiah mungkin itu sekitar 100 dolar mungkin ya teman-teman kan bisa gajian karena angka ini masih di bawah 1,3 juta nanti kalau angka ini udah melebih 1,3 juta baru bisa ya teman-teman jadi di bulan selanjutnya ini bakal diakumulasikan lagi misalnya kalau misalnya di bulan berikutnya aku dapat 1 jutaan sekian saldoku jadi 2 juta nah baru di bulan berikutnya itu aku bakal bisa menerima gaji jadi selama angkanya nggak sampai 1,3 juta angkanya bakal disimpen dan diakumulasikan ke bulan berikutnya teman-teman jadi seperti itu ya nah kemudian kalau misalnya kamu pengen nambah akun kamu ke bagian manage payment method ini ini adalah untuk menambahkan akun bank kamu jadi kemana uangnya bakal ditransfer nah saat ini aku sedang melakukan verifikasi jadi di sini kamu tinggal add payment method terus kemudian kamu di sini masukkan akun rekening bank kamu ya teman-teman jadi ini masukin nama kamu masukin banknya bank apa tapi kamu perlu perhatiin di sini nggak semua bank ada ya teman-teman cuman bank tertentu doang adanya kemudian di sini kamu masukin nomor rekening kamu terus kemudian kamu save nanti setelah kamu save kemudian google akan mengirimin nominal tertentu ya teman-teman angkanya itu dari 100 sampai 250 tanya 173 rupiah 120 rupiah 250 rupiah 230 rupiah itu nanti secara random nah terus kemudian nanti kamu cek ke bank kamu kamu lihat angkanya yang dikirimin berapa kemudian kamu baru verify di sini ya teman-teman aku ingin pastikan bahwa itu beneran bank kamu ini untuk verifikasi aja ya teman-teman jadi tadi aku barusan verifikasi nanti diterimanya setelah berapa hari aku nggak tahu katanya sih setelah 2 sampai 5 hari ya teman-teman nanti aku bakal review lagi di video berikutnya nah jadi sekian ya teman-teman proses untuk bisa monetisasi dan bergabung dengan YouTube Partner Program tapi sampai sekarang aku masih belum terima uang karena aku sendiri masih dalam proses bahkan aku sekarang lagi nunggu PIN ya teman-teman katanya bakal sampai dalam 2 sampai 4 minggu aku masih belum check-in kalau misalnya nanti dalam 4 bulan kita masih belum submit PIN ya kita belum masukkan kode PIN yang dikirim melalui surat cinta Google itu nanti iklan kita bakal dihentikan teman-teman tapi kata orang kalau misalnya iklan yang dihentikan pun nanti bisa dilanjutin lagi dengan cara kita submit KTP cuman aku masih belum tahu aku baru beberapa minggu request PIN nanti di video-video berikutnya aku bakal update ya teman-teman jadi bagi kamu yang belum subscribe kamu boleh subscribe dulu kemudian bagi kamu yang pengen belajar investasi kamu bisa mampir ke bagian playlist di channel ini di sana aku udah kategoriin menurut berbagai macam platform kemudian kamu bisa pelajari kemudian kalau misalnya campaign investasi kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini sekian video dari aku dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself sampai jumpa di video berikutnya bye